Halo guys, selamat datang di Jako Suara Indra Di video kali ini kita sudah membahas ganti mentor dan keluar teras Ya, itu kalau Adi sudah besar ya guys Sebulan lagi mungkin ya Mungkin apa tuh? Lama Ya, itu cuma Itu cuma Yang keluar teras Dengan mentor itu nanti aja Kalau Bikin aja sih Nah, sekarang Kita akan membahas Yaitu agent-agent Nah, banyak sekali kita akan Mengetahui agent-agent yang lain Dan yang pembelot Tapi Yang baik-baiknya aja ya Nanti kita buat part 2 nya Yaitu Numerus Bagaimana kesuruhannya Kesuruhan namanya sebenarnya Udah Langsung saja kita mulai Let's go Yang pertama Yaitu adalah Uno Ya, kalian sudah tahu kan Uno itu siapa Uno itu sudah melok dan mata ya Sekali lagi Uno itu Dia itu seorang penyelinap yang hebat ya Kita juga bisa mengalahkan Inglisual Begitu ya Yang kedua Yaitu adalah Ejin Zed Nah, kalian sudah tahu kan Ejin Zed ini siapa Yaitu sebenarnya jahat Dan sebenarnya dia mau menelindungi Ini maksudnya Menyelindungi Dato'otman Yang ketiga Yaitu adalah Ejin Gaj Yaitu seorang paling hebat di mata Dan dia juga Menguasai Seluruh Ejin Zed ini Menjadi Lebih kuat Kalian sudah tahu kan Nah, dia ada di Grup TH Maksudnya Di TH Grup Chania Coba aja dia di Youtube ya Yang keempat Yang itu adalah Ejin Dayang Ejin Dayang itu Menguasai untuk terbang Dengan sekeliling bola Bolanya itu ada pelindung Juga diledakan Atau Kurang tahu nih Yaudah Langsung saja Kita lanjut Ke Ejin berikutnya Yang kelima Yaitu adalah Ejin Gita Ejin Gita itu Gilembut Dan Tidak mudah Memang Cuman Dia agak sedikit Lapa Kata-kata Bakar Ya, dia itu punya Tembakan Di tangannya Yuk Lanjut Eh, lupa sesuatu Yaitu Senjatanya Untuk tenaga Nah ya Yuk kita lanjut Yang ke enam Yaitu adalah Ejin Dian Dia Sedang Memarah Dan Dia Menggunakan Senjata Pistol Menggunakan Jarak Jauh Kalian sudah tahu kan Yang ketujuh Yaitu adalah Ejin Karya Ejin Karya itu Punya kartu-kartu Dan dia Bisa Menyerinapkan Potongan-potongan Ya Dan juga Kalau mau Menggunakan Jarak Dekat Yaitu adalah Memangkan Kedang Ya Sampai Kedangnya Coba Biar dulu Di movie-nya Yuk Kita lanjut Ke Ejin Berikutnya Ejin berikutnya Yaitu adalah Rudy Nah Kita sudah Membahaskan Kekuatan Rudy Yaitu Mengganti Tekno Rudy itu Punya gelang Yaitu Untuk Mempertahankan Diri Yang orang-orang Yang diperlukan Yaitu Tadi bisa dikawal Kalau gelang-gelangnya Yaudah Lanjut Sembilan Mun Dia itu Tangannya Bisa Macam Bono ya Dengan Anu Asap Cuman Dia Kekuatan Pemegang Cahaya ya Penolak Cahaya Maksudnya Dan Dia Tiga Bisa Berpecah Menjadi Banyak Macam Bobo ya Udah Kita lanjut Ejin berikut Sepuluh Yaitu Adalah Ejin Zas Ejin Zas Boleh Kecepatan Larinya Di kaki Bukan Macam Puno Dia Dia Menyelinap Tapi Pakai Asap Tidak Kayak Ejin-ejin Mudah Mempelajari Sikit Ya Ayo Kita Lagi Ejin Berikutnya Sebelas Yaitu Adalah Ejin Kai Dia Tak Menggunakan Senjata Tapi Senjatanya Adalah Robot Yaitu Yang Bernama Arrow Arrow Bisa Apa-apa Saja Membuka Membuka Yang Terkunci Terkunci Atau Terkunci Batalkan Lain 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 Jadi Seson Dua Yang Ke Yang Kedua belas Yang Maksudnya Yang Kedua belas Yaitu Adalah Bulat Bulat Mempunyai Yaitu Macam Senjatanya Apa Namanya Apa Namanya Salah Tak Tahu Juga Senjatanya Itu Senjatanya Buat Tembak Dan Menjadikan Dia Diam Atau Membuka Coba Saja Ayo Yang Tiga belas Yaitu Adalah Iman Iman Mempunyai Kain Bersenjata Yang Tak Tahu Tukalah Itu Berni Yaitu Selendang Kuning Yang Alinya Kita Tebak Sini Uruk Kais Karena Anak Tapi Dia Anak Terus Dari Kobet Mari Kita Lanjut Ke Berikutnya Empat Belas Yaitu Adalah Ejim Kis Yaitu Penyak Sejapah Tapi Bisa Bayang Kalian Coba Aja Lihat Di Kis Kis Yaitu Bisa Memotong Sesuatu Dan Di Di Anak Ya Ditotok Bisa Juga Lihat Sampai Level 5 15 Agent Berikutnya Itu Adalah Mika Bergerak Dengan Anu Dokter Kalian Dihat Di Rumah Tapi Ini Bisa Dia Buat Berjalan Bisa Bisa Memotong Itu Sangat Menjadi Jadi Kerat Menjadi Robot Kalian Dihat Aja Dini Seton Kedua Ayo Kita Lagi Ejen Selanjutnya Yaitu Adalah Ejen Rosa Rosa Itu Bisa Masuk Tapi Bisa Buka Kalian Lihat Itu Tahu Kan Saya Hidupkan Nama Kemana Ayo Kita Lihat Kalau Nampak Aja Dulu Kalau Tidak Dapa Cari Aja Di Youtube Ejen Selanjutnya Iaitu Adalah Ejen Jet Iaitu Dia Bisa Terbang Dengan Apu Ini Dia Bisa 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 Lati Lati Ya Aja Bisa 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 Ada Banyak Nanti Muget Dua Akan Datang Ya Aja Ayo Kita Dulu Selanjutnya Yaitu Adalah Ejen 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 Sekarang Dipanggil Tapi Kita Dihat Di Musi Di Sininya Tidak Ada Dipanggil Hanya Dipanggil Dulu Cisah Ya Itu Tidak Belok Dada Karena Mau Dibawa Unu Di Selanjutnya Dulu 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 Selanjutnya Dulu 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 berikutnya, yaitu adalah air conditioning atau sekarang dipanggil shinto dia sudah benok dari mata dan dia juga senjatanya yaitu vena hp yaitu macam si dos ya bisa mengeluarkan petir dan dia membakat akurat-akurat teknologi ya aja di musikinnya ayo kita lanjut ke agent berikutnya yaitu adalah agent bakar agent bakar adalah salah satu agent terkuat dulu dia senjatanya kosong dan sekarang dia mempunyai pelindung di darbangan tepi terkuat kemudian di season 2 dia menjadi broker yang banyak dan temannya jadi berikutnya yaitu adalah alicia alicia yaitu mempunyai patak pil ya tetapi bermacam-macam bolanya yaitu menempel mempunyai dan bertahan dan kuat dan sekarang jadi normal selanjutnya selanjutnya yaitu comot comot kuasanya berbilang dan dia tidak bisa kelihatan dengan kuasanya kosong cuma cakar dan bisa berlari dengan kecepatan dia terakhir tuannya si sepatu boot dan yoyo buat apa ada upgrade dia aja di musim-musim ya ya yuk oke guys sampai 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 sampai